Intro Halo what's up guys Balik lagi bersama gue Vian dan kita hari ini bakalan Ngobrol gak jelas ya itu Weird Talks Dan disini gue mau ngasih opini gue soal keadaan industri game Indonesia Terutama secara spesifik industri game publishingnya Eh ya ngomong-ngomong sorry banget kalo Sunday suara gue agak sumbang Karena gue emang lagi pilak ya sorry banget nih Eh ya jadi gue mau mulai aja disini ya Kita tau bahwa sebagai gamer kita sering main game online yang khususnya di server Indo Kayak misalnya game-game udah lama yaitu RF Online, Silona, RTS, Point Blank Hingga yang cukup baru yaitu DragonX dan saya udah mau ditutup ya Dan sejenis ya tapi ini 2019 dan lumayan banyak game yang mau ditutup ya Dari DragonX yang dia udah mau ditutup tanggal 3 Juli nanti Dan game-game yang dulunya rame kayak Ragnarok, Silo Online itu udah sampe DragonX juga akan ditutup ya Jadi sebenernya apa sih yang mau gue bahas disini Yang mau gue bahas ini adalah penutupan game-game entah karena kurang peminat dan sejenisnya Tapi kita akan coba buat bahas sebisa mungkin dengan pembuatnya fun tapi tetep serius ya Disini kita mau lihat dari sisi player dulu Kita gak bisa punggirin kalo kebaikan gamer sekarang pengennya yang grafiknya bagus Bisa mainin mobile ataupun cross-platform Kalian tau cross-platform itu apa kan? Bisa dimainin di platform-platform berbeda Misalnya HP, bisa dicambungin dengan PC, bisa dicambungin dengan PS4, bisa dicambungin dengan Xbox Terus dengan game yang free to play, gak ada sistem play to win dan sejenis ya Nah disini kita gak bisa nyalain player dengan keinginan buat mainin suatu game yang menantang skill mereka sebagai player Dan bukan sekedar membawa-bawa uang ya Ya wajar siapa juga yang mau mainin game dengan competitive advantage yang ketara banget Cuma karena kalian spain duit banyak-banyak kecuali untuk satu game FPS itu Ya sampe sekarang masih banyak di request dan kebetulan dari postnya itu Bukan berarti gue benci gamenya sih Cuman ya agak lucu sih kan Disini gue mau ngomongin yang pertama dulu Disini kita bakalan ngeliat dari sisi publisher sebagai penyedia layanan server Kita jelas tau kalo yang namanya game online pasti perlu server Ya iyalah Dan biaya server kita tau sendiri bukan sesuatu yang bisa dibayar dengan duit hitungan receh Lalu gimana pengembang alias developer maupun publisher bisa mendapatkan untung Kalo dari game yang mereka publish atau kembangin Jadi Gue mau jemputin beberapa cara yang boleh jelas Mereka bisa aja jual game mereka dengan harga tertentu Kayak misalnya Dulu CSGO di hargai 120 ribu Overwatch dengan harga 400 ribu sekian Atau yang mereka bisa adain microtransaction buat fitur-fitur membayar Kayak misalnya Dragones dengan kostum-kostum yang ngasih kalian status tertentu Atau bisa bikin konten baru berbayar Yaitu yang kita sering tau di Steam ada yang namanya DLC Atau bahkan gabungkan semuanya Jadilah satu game yang akan dicintai namun dibajar pemainnya Dan next Terus mungkin diantara kalian ada manusia yang Ada manusia-manusia yang bakalan bertanya ke gue kan Atau mungkin komen gitu Dasar manusia-manusia kapitalis gitu Wow Hey sabar dulu bro Kalian mungkin masih ada yang mikir Memberikan sesuatu secara cuma-cuma alias gratis Ada sesuatu kegiatan yang mulia Tapi percayalah secara rasional tidak ada apapun di dunia ini Yang akan mendatangkan apa ya Penghargaan untuk kalian Hanya karena kalian memberikan sesuatu secara gratis No Sesuatu dengan Cuma-cuma tanpa modal atau apapun Dan ini juga sebenernya menjelaskan Kenapa banyak artis yang gak srek sama kliennya Karena nego urusan harga Dan kliennya berkata Itu kan cuma gambar Cuma Ya itu butuh energi Please Tapi kita gak akan bahas itu disini ya Sekarang kita ngomongin fokus dari si developer Sebagai pengembang game Pengembang game itu bedanya sama publisher itu apa Singkatnya gini Pengembang game itu adalah Orang yang bikin Bikin ya Bikin Bikin game-nya gitu Developer itu yang punya hak cipta Dan dia dapet uang dari kontrak Yang dijalin bersama publisher Ya publisher itu Menyediakan Ya bener Menyediakan server Dan Ya nge-publish game itu lah intinya Supaya bisa dimainkan oleh orang-orang dari region tertentu Dan dia pake buat menghasilkan keuntungan sendiri Dan si publisher ini bakal memakai Game yang udah dikontrak itu Untuk menghasilkan keuntungan buat publishing sendiri Beli kontrak lagi Buat banyak kontrak Secara spesifik Dan membuat keuntungan dari fitur-fitur yang ditawarkan dari game tersebut Jadi disini dia mau nangkap kan Garis-garisnya dimana Developer dengan publisher Terus V Jadi yang bikin game india tutup itu apa V Secara singkat tadi kita udah tau ya Kalau sendirinya ada 3 hal yang kita perlu ketahui 3 aspek yang penting ya Dari suatu industri game Yaitu gamernya sendiri Publisher-nya dan developernya Jadi gimana sih hubungan antara ketiga itu sebenarnya V Nah gini Gamer butuh publisher dan developer Supaya gamenya ada Ya iya Kalau mereka berdua gak ada Terus siapa yang mau bikin game Siapa yang mau publish servernya gitu kan Publisher butuh developer Karena mereka butuh game yang untuk dipublish Supaya mereka dapet keuntungan Dan butuh gamernya juga Ya kalau gak ada yang main Siapa mau dapet itu dari mana ya kan Developer juga butuh komunitas gamer Yang mau mainin gamenya mereka Supaya Si publisher sendiri ngelirik gitu loh Ngeliat Oh game ini rame gitu kan Boleh lah kita publish di area game ini nih Intinya gitu Jadi problem suatu game akan bertanda atau enggak Adalah ketiga aspek ini Sebenarnya saling support atau enggak Kita lihat aja dari kasus yang gak jauh baru-baru ini Itu Dragoness Ya karena gue pemain Dragoness gitu kan Gue udah ngeliat dari Sejak awal mereka buka sampai sekarang Gimana mah Ada masanya gamer senang Karena developer ngurus gamenya Dan publisher ngasih pelayanan Maupun ngadain event dengan baik Liat disini Disini Tiga hal ini masih berkesini Yang mungkin dengan baik Developer yang ngurusin gamenya Publisher juga Masih pelayanan yang baik Dan gamer juga masih ada Semuanya itu berubah Ketika developer mulai merapkan sistem Yang gak disukai oleh gamer Gamer setianya ya Gamer setianya Gamer setianya Berpikiran untuk pindah Akhirnya kan Kita tau deh pengalaman Dragoness Banyak player yang emang udah ngasih aspirasi Ataupun mendapatkan ke developer Tapi developer masih dengan kepala batunya sendiri Bikin update-update yang emang Gak disukai oleh player ya Jadi akhirnya player-player yang setianya pada kabur Dan akhirnya komunitas pun menghilang Disini gue menekankan dengan keras Akhirnya Player mulai berbono-bono PCD game tersebut Dan mulai mencari game lain Lalu gimana selanjutnya Publisher mulai pemegang Sebagai pemegang kontrak Hanya bisa ngikutin kemauan developer Dan menjalankan patch-patchnya Walaupun mereka seben Walaupun mereka sebenarnya Masih punya hak Buat bikin event-event tertentu Yang bisa bikin player tertentu-betal di gamenya Oke Kalau kita ngomongin soal Dragoness Indonesia Gue gak bisa memungkir Kalau nanti event-event itu emang banyak Meskipun Di akhir-akhir emang cash grab banget sih Tapi ya sudah lah Yang jadi permasalahan juga adalah Pelayanan mereka ya Kita tau kalau kita udah Udah bukan rahasia umum banget sih Hacking itu banyak banget Hacking itu banyak banget Dan sebenernya gak cuma di game Dragoness doang Di game-game lain juga masih ada aja Dan kadang-kadang Publisher-nya itu sendiri gak ngurusin ya Maupun nge-report ke developer Mungkin ada report Tapi entah kenapa Report-nya lambat banget Jadi disini gue juga mau nekanin ya Dua kesinyambungannya ini Udah mulai gak ada gitu Dan akhirnya komplain-komplain Dari server-nya itu pun gak didengerin Sampai ujung-ujungnya berujung Pada Bennett account Nah ini nih Ini yang gue juga pengen ngomongin Banyak banget di publishing game lain ya Gak cuma Gak cuma satu doang Itu ada aja gitu Yang di Bennett tanpa gak jelas Kayak misalnya gue kemarin main PUBG Mobile PUBG bukan PUBG Mobile PUBG Lite Gue ke Bennett Padahal gue gak makin cita apa-apa Dan gue baru masuk Erangel Tiba-tiba gue ke Bennett gitu Why? Gue juga gak tau gitu kan Akhirnya gue udah gak mau main lagi Gue udah bener-bener gak mau main lagi Dan disini kita udah mulai bisa lihat Betapa gak ada kesinyambungannya Antara player, developer, dan publisher Masing-masing mau menang sendiri Developer nyari konten yang bikin keuntungan sepinggu Mungkin publisher juga gak dengerin player Mungkin dengan pikiran Nah mereka player juga gak akan nemuin Alternatif dari game yang kita sedia ini Yang sebenarnya Yang sebenarnya alasan ini ya Cukup menurut gue Menurut gue sebagai pemantau Yang ngeliatin perkembangan game hingga sekarang Ini sebenarnya cukup Alasan ini cukup populer Alasan ini cukup populer banget Terutama buat publisher-publisher Yang nge-publish game Yang generenya baru Dan player-nya pun rame Lalu apakah player salah? Ya gue gak bisa bilang gitu juga Disini gue mau ngomongin Yang agak lebih dalam lagi Yaitu bisnisnya ya Yang perlu kita ingat itu Player itu adalah konsumen Dan di bisnis manapun Produk tanpa konsumen itu Gak akan bisa bertanda dengan baik Produknya apa? Ya gamenya itu sendiri Game-nya itu sendiri Pelayanannya dan segala macem ya Hal utama yang gue udah sebutin Di atas konsol konsumen Alias player Itu tadi udah gue sebutin ya Hal utama yang dibutuhin oleh player Adalah komunitas Komunitas ya Komunitas player yang bisa diajak main Karena kalian lucu sih Khususnya kalian main game online Tapi ujung-ujung main sama Satu orang doang kan Mendingan kalian main game offline gitu Bikin LAN party atau pake Konten yang gak bikin bosen Dan pelayanan service yang baik Konten yang gak bikin bosen Maksudnya adalah Kalian gak akan bosen gitu Main game itu karena ada sesuatu Hal lain baru yang Unik Experience yang unik Gitu lah yang bisa kalian dapetkan Dari game yang kalian mainkan itu Dan Pelayanan service yang baik Ya contohnya kalian punya Ngeliat ada Oh ada bug nih Masa gue bisa dapet Satu juta gold Cuma gara-gara bunuh slime Keren sih Meskipun itu sebenernya gue yakin Gak akan ada yang mau report Jadi cerita yang gue udah jelasin tadi Developer udah salah-salah langkah Dengan bikin konten Yang justru nge-cash grab sana-sini Yang justru menghilangkan aspek Gak bikin bosennya itu ya Terutama untuk kasus DragonX Dimana mereka recycle semua konten Seolah-olah Itu konten baru Padahal maka gak sih Sebagai player dari Cap24 Gue udah pernah ngeliat konten-konten itu semua Dan menurut gue itu sama sekali gak baru Akhirnya hilanglah player Dengan embel-embel bosan Dan player yang seneng Sama aspek interaksi sosial Dimana player lain dibutuhkan Dalam game seperti PPP Mau chatting Gak akan menemukan Apa yang mereka inginkan gitu Karena player-player yang Seriusnya tuh udah pada kabur gitu Yang istilahnya bikin Yang bikin game ini tuh Hidup tuh udah gak ada gitu Kontennya udah gak ada lagi Udah udah gak ada konten gitu kan Kadang-kadang publisher dan developer Juga perlu gue ingetin adalah Mereka lupa Konten yang mereka sediakan di game itu Adalah berhubungan dengan Player-nya itu sendiri Player-nya adalah konten mereka Tapi mereka nyuruh kita untuk bayar Dan akhirnya mereka sendiri gak ada konten Dan ujung-ujungnya kayak Kita bingung juga Apa yang kita salah gitu Ya gue sih Gue sih puyeng ya Kosan ada developer ataupun publisher Yang ngomong kayak gitu ya sebenernya Tapi yaudah lah Publisher sendiri dengan hilang komunitas player Akan kehilangan pendapatannya Berujung pada ketidak mampu Untuk mendapatkan server Ya gimana Mikrotransaksi yang jadi pendapatan mereka Hilang karena gak ada yang mau beli Ya gini aja gitu loh Kenapa gak ada yang mau beli Kalian bayangin Kalian main di suatu server Servernya gak ada orangnya Kalian pengen Kalian pengen nge-cash Untuk bikin diri kalian sendiri Jadi jadi jago ya Jadi jago tapi gak ada yang ngeliat kalian Ya Aspek rewarding-nya itu gak ada gitu loh Jadi kita kayak percuma gitu Udah lah buang aja gitu Developer sendiri yang akan kena karmanya ya Terus akhir-akhirnya Kontrak dengan publisher Suatu region terputus Dan pendapatan mereka sendiri hilang Ya iya gak ada kontrak Gak ada kontrak mau dapet duit dari mana Syukur-syukur Kalau mereka gak dianggap sebagai Developer yang cash grab Jadi player Jadi masih ada kemungkinan Mereka bakalan bikin game baru Yang akan dimainin oleh player yang lain gitu Tapi kalau nama mereka udah terkenal Sebagai developer cash grab Karena si game yang kagak ada pemain Yaudah itu udah The end of life-nya mereka gitu Nah terus gue mau lanjutin lagi nih Loh V Gimana dengan game-game macam Fortnite dan PUBG Mobile Yang dipublish oleh developer sendiri Itu bakal tutup gak? Nah Disini menurut gue Ini satu kasus yang berbeda juga ya Fortnite dan PUBG Mobile itu Dirilis waktu lagi hype-nya banget Genre Battle Royale Dimana PUBG Steam waktu itu Baru berapa bulan dirilis ya Dan sampai saat video ini dibuat PUBG Steam itu masih suatu game Yang non-free to play Jadi kalian mesti bayar untuk main Jadi developer-developer ini Yaitu Tencent Tencent dan Ya dulu ini dipegang Tencent sih ya Ujung-ujungnya Epic Games Dan Tencent Gaming Buddy itu kan Dipegang Tencent juga ya Ya Intinya mereka bikin versi free-to-play-nya Yang bisa diakses oleh banyak orang Seperti yang tadi gue bilang ya Orang player-nya itu Kadang ada kontennya sendiri Kalian bayangin main game FPS Tapi gak ada orang Membang apa tembok? Nah gue berpendapat mereka Mereka Ya bukan mereka sih Ujung-ujungnya Tencent ya Mereka punya keyakinan Kalau sunday-nya game ini Pasti laku keras di pasaran Karena hype-nya lagi sangat-sangat tinggi nih Ya dulu kan PUBG itu Gak ada alternatifnya Selain game-game yang receh-receh Gak jelas kayak misalnya Apa tuh? Gue lupa namanya Gue juga pernah main yang Kayak PUBG free-to-play Kalau gak salah Itu last man standing Ya itu jelek banget sih Sampai sekarang Mostly negative Dan gue gak tau kenapa itu game masih hidup ya Kalian bisa cari aja nanti Model bisnis game online kayak gini Kalau kita mau bahas mirip dengan bagian yang sebelumnya Bisa kita anggap sebagai cara Untuk melenyapkan kebutuhan publisher ya Jadi kita udah gak butuh lagi Yang namanya publisher-publisher Yang ujung-ujungnya Seperti jadu video ini Akan bikin publisher Gak bisa bertahan hidup Di model bisnis game semacam ini Coba bakal ada 2 aspek yang bermain Yaitu player dan developer Developer akan dapat uang secara langsung Dari pemain Tapi dengan konsekuensi Mereka harus bikin server yang global Dan gak ada yang namanya region-regional Ini kadang dilihat sebagai sosok yang baik Mengingat player dari manapun Bisa main bareng Jadi gak ada yang namanya game sepi Game kuburan Contohnya kita Kita tau lah Beberapa game emang udah diminta oleh player Untuk merge server Tapi gak digubris oleh publisher sendiri Dan ujung-ujungnya ya Player merasa kesepian Dan gak mau main lagi Baik lagi ke publishing game Tadi gue udah ngomongin tentang game kita Tentunya emang dipublish sama developer sendiri Dan inti dari omongan barusan Sebenarnya bukan masalah International server Atau segala macem Tapi gue mau Memberikan suatu pertanyaan baru Jadi publisher sekarang Mau publish game apa Bukan berarti gak ada game Yang bisa mereka publish Tapi kalau gue liat sendiri Dari bayangkan game yang dipublish Sekarang di indoh Adalah game-game RPG Ataupun FPS gitu ya Ya kalian tau lah yang mana lah Itu gue gak perlu nyebutin Gue gak perlu nyebutin Satu-satu kan Dengan cash grab yang luar biasa Atau game dengan karakter yang gak permanen Ada game dengan karakter yang gak permanen Ataupun senjata yang gak permanen Tapi overpowernya minta hampun gitu Dan sejenisnya Tapi itu mesti bayar dengan cash Duit real Duit real Tambah lagi gak semua orang di Indonesia Punya PC ataupun koneksi internet Yang memadai buat main game tersebut Ya Itu dengan asumsi gamenya PC ya Dengan asumsi gamenya PC Kalau sendiri HP ya Harusnya bisa sih Kecuali game-game mobile Yang emang berat banget Itu beda cerita Lalu soal si daya gue sendiri gimana Semua itu tuh perlu disimbangin gitu loh Gak cuma publisher Dari publishernya juga Tolong lah bikin pelayanan yang baik Batasnya mikrotransaction yang berlebihan Walaupun kalian punya hak Buat modifikasi game kalian Sesuai dengan bisnis kalian Developer juga Buatlah game yang sesuai Dengan keinginan para player Dan bukan sekedar Untuk kemudahan kalian semata Dan disini gue juga sebagai player Gue cuma bisa bilang Untuk player-player lain Sekali-kali cobalah game lain Yang baru dan gak itu-itu doang Dengan demikian Kalian bisa ngedukung industri game Untuk terus berkembang Game baru Untuk terus berkembang Dan dampaknya kalian sendiri adalah Kalian gak akan stuck Di game yang sama terus-terusan Maupun kemungkinan developer Atau publisher Di TATOR Muncul lagi Akibat gak ada persaingan Antara developer Maupun publisher So Sekian dari gue Gue juga belum ngomongin Soal kalau Sandinya Gamer itu Banyak kan anak-anak Dan emak-emaknya itu Banyak kan ngelarang Anak-anak main game Karena udah ketagihan Ataupun buang-buang duit Ujung-ujungnya ya So ya Sekian dari gue Kalau sudah dikasih suka sama video ini Jangan lupa untuk Like, share, dan subscribe Mari kita buka diskusi yang saat Di kolom komentar Thank you for watching Gue Fian pamit undur diri And see you in my next video Thank you for watching Happy gaming again Bye-bye Woo